ini kocak sudah jadi ada yang enggak pas nanti kita kasih trik biar ini tidak lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya mengatasi tutup velg yang kocak biar tidak kocak lagi dan sepan sudah jatuh biasanya kalau tutup velg ini kocak kalau kita jalan bisa bunyi krek 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 kemudian juga rawan untuk jatuh kemarin velg saya ini tutupnya jatuh gara-gara mungkin tidak presisi tutup velgnya alias kekecilan sehingga mudah untuk jatuh kemarin saya belikan lagi ternyata masih dapat yang tidak presisi juga akhirnya saya menemukan cara agar tutup velg yang kita beli walaupun kekecilan masih bisa tetap terpasang dengan rapi dan tidak kocak alias dia span caranya yang pertama sediakan anda sediakan yang cipari sendok dari sing kedua karet gelang sendok ini fungsinya adalah untuk membuka ini nanti kita gunakan untuk nyungkel untuk nyungkel kita mau cengkel tutup halnya kita cengkel oke kita cengkel dulu hai 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 ini benar-benar belaknya sudah kocak kita gunakan karet gelang ini untuk dililitkan di sini sehingga tutup velg ini bisa masuk dengan span tanpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah karetnya dililit seperti ini ya pastikan kira-kira ketebalannya cukup kita masukkan aja langsung ya dong cuman ini kencang saudara oke selesai sudah jadi caranya cukup mudah kan jadi intinya kita ganjel aja pakai karet gelap oke selanjutnya yang satu kita masukkan lihat kencang ini bukan ukurannya tapi daripada kita buang sayang emang-emang kayaknya kita kali itu cukup pakai karet gelap masalah tutup velok teratasnya selamat mencoba dadah selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba